Alkitab berkata selanjutnya Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus Sudara dalam kehidupan kita mengikut apa yang Tuhan mau Seringkali ada banyak orang yang menyusahkan kita Contoh Bartimius Bartimius adalah orang yang haus berjumpa dengan Tuhan Bartimius berteriak berkata Yesus anak Daud kasihanilah aku Tetapi justru murid-murid berkata diam Kamu jangan lakukan itu Alkitab mengatakan Bartimius semakin keras Hari-hari ini ada banyak hal yang seringkali menyusahkan kita Tetapi Paulus punya resep Dia punya kunci, dia punya rahasia Bagaimana dia bisa menyenangkan hati Tuhan Dia tidak peduli apa kata orang Tapi yang paling penting buat hidup Paulus Adalah dalam tubuhnya ada tanda-tanda milik Yesus Sudara hati-hati hari-hari ini banyak orang Berteriak Tuhan, Tuhan Bapak, Bapak Kita nyanyi I am yours Benar gak saudara kita itu dimiliki Tuhan Kita berkata Tuhan, kau Bapak, kau Tuhan Aku anak dari pihak kita seperti itu Belum tentu saudara Tuhan melihat tanda-tanda miliknya dalam hidup kita Tuhan KTP ku Kristen loh Tuhan bilang bukan KTP Aku tiap minggu ke gereja loh Bukan itu Tapi aku mau lihat Ada tanda-tanda milikku Atau tidak dalam hidupmu Tadi pagi saya jelaskan sudah Beberapa kali kita kutur Selalu ada orang yang Waktu di x-ray itu ya Waktu x-ray jadi sudah masuk Sudah check in terus x-ray Itu banyak sudah beberapa kali Ketinggalan Rata-rata itu gak dikunci Tas kecil ketinggalan Atau koper kecil ketinggalan Itu sudah berkali-kali Mungkin karena banyaknya orang Karena Apa namanya Terlalu banyak kesibukan Itu ketinggalan Nah saudara Pihak imigrasi Orang tanya Wah saya mau ketinggalan Koper saya warna hitam Gini-gini-gini Pihak imigrasi gak mau langsung memberi Dia tanya Tanda-tanda milikmu Kopermu apa Oh warnanya hitam Samsonite misalnya Kecil ukuran segi Dari pihak imigrasi Tanya Isinya apa Sudara harus membuktikan Harus tahu Kalau itu barang milikmu Kita perlu menjelaskan Untuk membuktikan kepemilikan Sudara ini penting sekali Hari-hari ini Ada hari-hari yang tidak mudah Ada orang yang bertanya Bagaimana jaminan diangkat Di awan-awan Ya ini jaminannya Sudara Dalam hidup sudara Ada tanda-tanda milik Tuhan Ini pegang Dipegang oleh Paulus Aku gak peduli Apa kata orang Menyusakan aku Yang paling penting Dalam tubuhku Ada tanda-tanda milik Yesus Dan dari tanda-tanda itulah Sudara Orang ini bisa menemukan kembali Burung merpati miliknya Dengan tanda-tanda yang sudah jelaskan Kita bisa temukan semua Yang terhilang dalam hidup kita Saya percaya inilah waktunya Pemulihan segala sesuatu Pemulihan di roh kita Pemulihan di jiwa Pemulihan di keluarga Pemulihan di kesehatan tubuh Pemulihan di ekonomi Tapi perhatikan baik-baik Jangan cuma aktif Jangan cuma Oh saya Kristen Tapi harus ada tanda-tanda milik Yesus Sehingga hidup kita berbeda Nah sekarang saya akan beri contoh Sudara Next Ya ini dalam bahasa Amplified nya saya suka sekali Saya menanggung tanda kepemilikan Tuhan Yesus Ada luka tubuh karena tindakan kekerasan Luka karena serangan dan bukti Lahirnya lainnya Dari penganiaan Karena inilah Sebagai saksi atas kepemilikan Tuhan terhadap diriku Ini pengakuan dari Paulus Yang tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun Sudara Nah sekarang contoh Contoh di dalam perjanjian lama Next Ini ayat ini lucu banget Sudara Sudara kalau baca ini menarik sekali Dalam kejadian 42 ayat 8 Alkitab berkata memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu Tetapi Yusuf tidak dikenal mereka Kenapa? Mengapa? Sudara Mengapa Yusuf bisa mengenal saudara-saudaranya Tetapi Saudara-saudaranya gak bisa kenal Yusuf 13 tahun Sudara Kira-kira tidak ketemu Tapi begitu Yusuf lihat mereka Oh aku tahu Ini kakak adikku Keluarga ku Tapi mengapa Saudara-saudara Yusuf Tidak bisa Mengenal Yusuf Saudara Yusuf adalah orang Yang memiliki tanda-tanda milik Tuhan Dalam hidupnya Ada proses Demi proses Yang Tuhan izinkan terjadi Dalam hidup Yusuf Kalau saudara dengar kotbah dari Pak Jimmy Dia banyak menceritakan dari kitab Orang jujur Itu bagus saudara Tapi tetap Alkitab kita adalah pegangan utama Karena Itu hanya Melengkapi Disitu menjelaskan kekurangan-kekurangan Dari karakter Yusuf Kesombongan Kejelekan Bisa dibayangin Sudara Waktu dia dengerin Oh ya bisa Sangat Bisa diterima Kenapa? Karena Yusuf Anak kesayangan Yang lain Tidak dikasih jubah Dia dikasih jubah Mau tidak mau Mungkin perilakunya Rada konyol Buat saudara-saudaranya Ini orang sok banget sih Sombongnya luar biasa Nah saudaranya Mengenal Yusuf Yang seperti itu 13 tahun kemudian Pada waktu ada Tanda-tanda milik Yusuf Ada penderitaan Ada masalah Ada proses Yang Tuhan buat Dalam hidup Yusuf Maka Saudara-saudaranya Tidak mengenal Yusuf Yang baru Dia lihat Loh Siapa ini? Dia tidak kenal Begitu Yusuf memperkenalkan diri Mereka sampai bingung Mereka tidak menduga Ini saudara Tanda-tanda milik Kristus Makanya penting sekali Saudara Berapa tahun kita Jadi anak Tuhan Berapa banyak orang-orang Sekitar kita melihat Perubahan-perubahan Yang signifikan Dalam hidup kita Saya kalau ketegal Saya suka banget Saudara Karena itu kota kelahiran Kota dimana Saya dihancurkan oleh si jahat Tapi di kota itu juga Saya pertama kali Buat persekutuan doa Tahun 1981 Di rumah Dari cuman 6 orang Sampainya 8 Sampai 10 Sampai 300 orang Saudara Saudara Apa yang terjadi? Karena mereka melihat Hidup saya berubah Buat saya Kota itu menantang sekali Saya perlu cerita Tentang kebaikan Tuhan Saya cerita Rata-rata mereka bilang Kenapa sih kamu Kok bisa jadi pendeta? Rata-rata Pertanyaan seperti itu Dan itu kesempatan Untuk saya bisa cerita Dan bagaimana Orang bisa mendengarkan Karena tanda-tanda Perubahan demi perubahan Saudara Saya gak sempurna Banyak kelemahan Banyak kekurangan Tapi orang melihat Hidup yang berubah Ini yang paling penting Dalam hidup Saudara Jadi Saudara bisa ngerti Kenapa Yusuf Mengenal saudaranya? Karena dia lihat Kakak adiknya Kakak adiknya gak ada yang berubah Karakternya sama Perilakunya sama Omongannya sama Walaupun kelihatan jujur Oh ini bapak kita Bapak saya disini Karena gini-gini Yusuf tidak melihat perubahan Saudara Saudara-saudaranya tidak mengalami proses Hidup semau gue Makanya hari-hari Hati-hati Apapun yang Tuhan izinkan terjadi Saudara sudah hati-hati Saudara sudah berdoa Kalau yang terjadi Yang tidak baik Ngucap syukur Tuhan pasti punya rencana Membentuk Sifat dan karakter kita Saudara saya belajar Waktu Pak Yusuf kecelakaan Tadi bagi saya cerita Saya Berapa tahun lalu Aneh sudah Saya berdoa Tuhan Apa sih yang kau mokot Bahkan di Semarang kemarin Eh saya ngimpi Ngimpi naik mobil sudah Dari Weleri Sampai ketemanggu Tapi gak ada Pak Yusuf Tapi suasananya kayak dulu Gelap Lihat cuma Markat jalan Nah itu sudah Firman itu pelita buat Kaki Kalau saya gak lihat Markat jalan Gak berani saya jalan Saya bisa ngimpi Dan saya jadi ingat Peristiwa Bagaimana Saya kenal Hamba Tuhan ini Pada waktu Beliau kecelakaan Saya Ada di Star Cruise Cruise Pulang Saya diberi kesempatan Melayani beliau Di rumah sakit Saya dengar sendiri Saudara Matanya masih bengkak Kesakitan Tapi dia selalu berkata Haleluya Haleluya Dia gak marah Saya cuma nguatin Waktu saya masih ngelom Bukan gini Ya Dia paling Pet aku mau pipis Saya bantuin dia pipis Pet aku mau pipis Itu tak sudah Bacain Alkitab Saya bacanya Alkitab Dia kalau dibacanya Alkitab Gak mau sedikit sudah Kalau tidak salah Lima pasal Dan saya pas Kenanya Masmur 119 Salah satu pasalnya Waduh Panjang banget sudah Dia ketawa-ketawa Sambil dengerin Ayo Pet Baca Pet Baca Pet Bacain Tapi saya lihat Dia bilang Aku gak tahu Kenapa aku diizinkan Tapi pasti baik Pasti baik Itu luar biasa Sudahlah Ngucap syukur Jadi kita yang mau Nguatkin Malah dikuatin Ucap syukur Dia bilang Ngucap syukur Sudara Ini contoh hidup Yusuf tidak melihat Perubahan Di sudara-sudaranya Makanya hari-hari ini Sudara Tiap Kemis Ada STTS Dan buat saya itu Memberkati Saya hampir Tiap kemis Selama saya tidak Di Temanggung Selama saya di Temanggung Saya mesti datang Saya dengerin Kemarin sudara Walaupun Pembicaranya tidak ada Live streaming Saya datang Dan banyak Sudara yang datang Ya Karena Sejujurnya sudara Semua itu dana Kalau dananya banyak Kita bisa panggil Lebih banyak Kita bisa panggil Biaya sudara Makanya saya bilang Vincent ayo buat Bank account Karena STTS itu Bukan cuman Panggil hamba Tuhan Nanti akan kirim orang Ke desa Ke pulau-pulau Dan Kalau sudah waktunya Ke bangsa-bangsa Itu butuh dana Saya diberkati Sekali sudah Ya ada Saya pengertian Dengerin Saya kotaknya Oh ya betul Kita perlu Dengar pengajaran Kita perlu Apalagi kemarin Waktu doa Ada pesan Tuhan Pesan Tuhannya Lucu sudara Kelihatan lucu ya Jadi Tuhan menilai Streaming itu Sangat murah Artinya buat orang Yang harusnya Bisa datang Tapi gak datang Streaming Ini hati-hati Itu dianggapnya Sudara Tidak menghargai Ibadah Kecuali memang Gak bisa Gak apa-apa Tapi kalau sudah Bisa Datang Dan saya pengen Sudara Kita semua pengen Supaya kita bisa Ke desa-desa Kita bisa ke pulau-pulau Dan kita bisa Ke bangsa-bangsa Dengan Pembekalan Bukan cuman Datang Kasih beras Doain Saya ngajak Semua Ayo Kerja lebih keras Karena kita Mesti bangkit Duluan Jangan izinkan Yang jahat Bangkit duluan Yang sepakat Katakan Nah ini Sudara kunci Jadi perhatikan Seberapa besar Orang melihat Hidup kita berubah Yusuf gak kaget Begitu ketemu Sudara Oh gak kaget Omongannya Perilakunya Semua gak berubah Alkitab berkata Musa berjumpa Dengan Tuhan Maka wajahnya Ada sinar Kemuliaan Yang bersih Katakan Sudara kita pernah ketemu Orang yang punya Ilmu tinggi Di Kalimantan Dia ngomong kok Saya bisa lihat Hamba Tuhan itu Seberapa Sinarnya itu Bisa dilihat Kosong atau tidak Bisa dilihat Anak Tuhan ini Berbobot atau tidak Bisa dilihat Itu kuasa gelap Bisa lihat kita Sudara Bisa tahu Oh ini orang Punya bobot Ada tanda Tanda Milik Yesus Yang percaya Katakan Next Ini enam ujian Nah ini tadi Pagi ada yang tanya Sudara Ini tanda Tanda milik Yusuf Lebih tepat Yusuf Bukan lulus Lolos Oleh anugerah Tuhan Dia ngalami Tanda-tanda Milik Yesus Yusuf Lolos Nah ada yang tanya Pak Bagaimana kita bisa tahu Kita lulus Waduh Saya bilang Yang bisa tahu Cuman Tuhan Sama dirimu Orang lain Tidak bisa Contoh Sudara ya Dulu Waktu saya benci Sama apa-apa saya Kalau dengar Kotbah Mengampuni Itu gak enak Disini Sudara Padahal Saya tahu Orang ini Tidak menyinggung Saya Waktu Saya masih Berjina Orang kotbah Berjina Saya gak Betah Saya tahu Orang itu Tidak nyinggung Saya Nah ini Saja Sudara Jadi Sudara Lihat Saja Sudara Kalau Mengalami Sesuatu Lagi Direndahkan Reaksi Kita Seperti Apa Kalau Kita gak Terima Wah Kita Mesti Lawan Kita Mesti Sudah Kelihatan Kita Belum Lolos Apalagi Harga Diri Dianggap Apa Apa Aku Aku Divitna Begini Sudara Coba Melihat Apa yang Dialami Yusuf Apa yang Dituduhkan Orang Bahkan Tentang Kesucian Dia Dia gak Teriak Dia tahu Dia gak Melakukan Jadi Yang tahu Saudara Dengan Tuhan Seberapa Jauh Kita Sudah Lolos Ini Puncak Deseni Itu Merasa Merasa Dibutuhkan Berjasa Itu Paling gak Mudah Juga Yang tahu Kita Dengan Tuhan Next Perjanjian Baru Adalah Paulus Apakah Mereka Pelayan Kristus Paulus Berkata Aku Berkata Seperti Orang Gila Aku Lebih Lagi Aku Lebih Banyak Berjerilah Lebih Sering Dalam Penjara Sudara Kadang-kadang Kita Seperti Di Penjara Ikut Tuhan Seperti Gak Boleh Ini Yang Lain Bebas Kita Gak Boleh Begitu Kenapa Gak Bebas Sepertinya Gak Bebas Kita Seperti Di Penjara Sudara Gak Di Penjara Secara Fisik Tapi Sepertinya Ada Tembok Tembok Yang Kita Gak Boleh Sudara Kebalik Sebetulnya Sebetulnya Kita Orang Yang Merdeka Ngomong Saya Orang Merdeka Setelah Kita Dimerdekakan Kita Terikat Kepada Hal-hal Yang Ditawarkan Dunia Kita Gak Tertarik Lagi Kita Orang Merdeka Tapi Pandangan Dunia Terbalik Kamu Kok Gak Bebas Gak Boleh Begini Loh Saya Beda Saya Sudah Dibebaskan Dimerdekakan Oleh Kuasa Darah Tuhan Yesus Yang Bersaya Katakan Dari Kemarahan Dari Kebencian Dari Kedendaman Dari Perjinahan Kita Sudah Dilepasin Dunia Mandangnya Kebalik Ya Berjerilah Maka Dari Sudah Kerap Kali Dalam Bahaya Maut Lima Kali Aku Di Sesah Orang Yahudi Setiap Kali Empat Kali Satu Pukulan Tiga Kali Aku Dira Satu Kali Dilempar Di Batu Tiga Kali Mengalami Karam Kapal Sehari Malam Terkantung Di Tengah Laut Dalam Perjalan Aku Sering Diancam Bahaya Banjir Bahaya Pihak Orang Yahudi Dari Pihak Orang Yang Bukan Yahudi Jadi Tanda Tanda Yang Dialami Paulus Bukan Cuman Physically Tapi Jiwa Dia Ngalami Tekanan Tekanan Fitnahan Fitnahan Hal itu Biasa Wah Kita Tidak Terima Wah Kita Marah Percuma Tunjukkanlah Hidup Kita Yang Berubah Oleh Kemerdekaan Darah Tuhan Yesus Yang Bercaya Katakan Maka Hidup Kita Bukan Oleh Nilai Kata Orang Hidup Kita Dinilai Oleh Tuhan Minggu Kemis Kemarin Kotbanya Bagus Banget Pengertiannya Itu Jangan Hidup Apa Kata Tuhan Yang Penting Apa Bukan Kata Orang Yang Penting Apa Kata Tuhan Sederhana Ayatnya Yang Penting Sekarang Katanya Waduh Bener Bahaya Di Tengah Laut Bahaya Dari pihak Saudara Palsu Bayangin Saudara Jadi Keliatannya Anak Tuhan Tapi Nusuk Dari Belakang Aku Banyak Berjeri Lelah Bekerja Berat Saya Kaget Saudara Pada Waktu Saya Sekolah Alkitab Ada Dosen Yang Mengajarkan Bahwa Paulus Itu Orang Kaya Saya Kaget Dan Dia Buktikan Bukti-bukti Ilmiah Jadi Paulus Itu Zaman Dulu Sudah Dia Tukang Pembuat Kemah Nah Zaman Dulu Kemah Itu Buat Tempat Tinggal Bukan Kayak Kemah Kita SMP SMA Dimana Terus Kita Berkemah Bukan Kemah Zaman Dulu Itu Tempat Tinggal Perumahan Punya Perusahaan Perusahaan Perumahan Yang Besar Makanya Dia Bisa Membiayai Dirinya Dan Membiayai Teman Sekawan Sekerjanya Artinya Apa Bukan Bisnya Tak Bayarin Tidak Kalau Orang Itu Pergi Keluarganya Butuh Makanan Paulus Bisa Men Support Mereka Maka Saya Percaya Tiga Tahun Ini Kita Meminta Anugerah Tuhan Supaya Menyedot Kekayaan Bangsa Bangsa Hidup Kita Jadi Berkat Yang Ajaib Yang Percaya Katakan Saudara Pelayanan Tapi Saudara Jadi Bisnismen Jadi Hebat Sekali Kelap Kali Aku Tidur Aku Lapar Dahaga Kelap Kali Aku Berpuasa Kedinginan Dan Tanpa Pakaian Tadi Pagi Saya Kesaksian Baru Ada Oh Saya Baru Tahu Kenapa Pak Hadi Waktu Sama Pak Yusak Jumat Malam Kenapa Tidak Sabtu Saudara Kalau Saya Dari Tegal Tegal Ada Persentuhan Jumat Minggu Pelayanan Di Temanggung Pak Yusak Jumat Malam Saya Ajak Langsung Ke Temanggung Kenapa Karena Setiap Sabtu Beliau Puasa Puasanya Tidak Makan Tidak Minum Kalau Saya Puasa Minum Air Putih Jadi Pada Waktu Saya Lihat Dia Tiap Perbo Dan Sabtu Puasa Saya Bila Om Jumat Kita Langsung Ke Temanggung Jalan Sepi Supaya Senen Dia Bisa Istirahat Dia Banyak Doa Dia Ngomong Saudara Kenapa Aku Sering Puasa Aku Menyicil Penderitaan Itu Termasuk Tanda Tanda Milik Yusus Saudara Yang Puasa Tanda Tanda Milik Yus Adalah Hidup Saudara Halo Yang Percaya Katakan Ini Luar Biasa Kedinginan Tanpa Pakaian Kita Tidak Seberat Oleh Paulus Paulus Sangat Berat Kita Mengucap Syukur Apapun Yang Tuhan Izinkan Terjadi Ngucap Syukur Percayalah Rencana Tuhan Pasti Baik Yang Percaya Katakan Waduh Kok Rugi Percaya Nanti Akan Tuhan Kembalikan Halo Next Seluruh Seluruh Inilah Yang Hendak Kukatakan Kepadamu Yaitu Bahwa Daging Dan Darah Tidak Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Allah Dan Bahwa Yang Binasa Tidak Dapat Bagian Dalam Apa Yang Tidak Binasa Kenapa Tuhan Izinkan Proses Terjadi Karena Daging Tidak Mendapat Bagian Kedagingan Kita Ini Yang Menghalangi Justru Maka Dari Tuhan Izinkan Semuanya Terjadi Suatu Bukti Tentang Adilnya Penghakiman Allah Yang Menyatakan Bahwa Kamu Layak Menjadi Warga Kerajaan Allah Kamu Yang Sekarang Menderita Karena Apa Bapak Ibu Karena Kerajaan Saya Ditangkep Di China Karena Kerajaan Pada Waktu Kita Semua Di Lantai Empat Karena Kerajaan Kita Gak Ada Kesalahan Sekolah Kita Menolong Banyak Orang Poliklinik Dibakar Habis Nolongin Banyak Orang Kita Menderita Karena Kerajaan Itulah Sebabnya Ini Paulus Luar Biasa Aku Menderita Semuanya Ini Tetapi Aku Tidak Malu Saudara Sayang Ali Bahasa Yunani Dia Ngomong Ini Bukan Tidak Malu Dia Tidak Goyah Apapun Yang Tuhan Ijinkan Terjadi Dia Tahu Kepada Siapa Aku Percaya Aku Yakin Bahwa Dia Berkuasa Memeliharakan Apa Yang Telah Dipercayakan Badan Aku Hingga Hari Tuhan Pengangkatan Percayalah Tuhan Tidak Pernah Tinggalkan Saudara Yang Percaya Katakan Saudara Hari ini Bingung Kenapa Covid Kok Gak Ilang Ilang Saya Setiap Dengar Covid Bertambah Yang Muncul Di Pikiran Saya Ini Kesempatan Untuk Kita Memberitakan Injil Halo Amin Ini Kesempatan Untuk Kita Bagi Sembako Ini Kesempatan Untuk Kita Bisa Mendoakan Banyak Orang Ini Kesempatan Supaya Anak Bungsu Balik Bapak Ibu Kalau Semuanya Aman Beda Berubah Tapi Kondisi Seperti Ini Orang Yang Mau Nolong Saja Orang Sudah Capek Aduh Kita Lagi Butuh Duit Kita Diberkati Sudara Untuk Terus Bagi Sembako Itu Anugerah Tuhan Yang Ajaim Yang Maka Dari Sudara Ayo Libatkan Diri Berjeri Lelah Seperti Paulus Saya Setiap Di TV Ada Teman-teman Wah Bertambah Saya Timbulnya Bisa Oh Tuhan Aku Tahu Ini Belum Berhenti Sampai Kita Menuntaskan Gelombang Tiga Terjadi Lawatan Yang Ajaib Halo Itu Sudara Next Bagaimana Cara Kita Melewati Penderitaan Sudara Ini Ayat Bagus Kali Kuasailah Dirimu Dalam Segala Hal Sudara Saya Bilang Sama Salah Satu Sudara Saya Ayo Datang Ketemanggung Dan Ceritakan Dia Itu Punya Kelompok Yusak Cipto Jadi Lebih Mengikuti Cara-cara Kong Yusak Duduk Diam Berdoa Sampai Dia Betul-betul Masuk Kehadirat Tuhan Dan Begitu Dia Masuk Sudara Dia Merasakan Roh Tuhan Itu Menguasai Jiwanya Jiwanya Yang Gelisah Jiwanya Yang Marah Jiwanya Gak Bisa Terima Itu Begitu Masuk Hadirat Tuhan Saya Dengerin Kesaksianya Itu Roh Tuhan Menguasai Jiwa Dan Itu Penting Banyak Orang Jiwa Menguasai Roh Makanya Kita Ngamuk Kita Marah Tapi Kalau Roh Menguasai Jiwa Dia Ngomong Masalahnya Gak Berubah Tapi Ketenangan Itu Ada Timbul Roh Pengharapan Pasti Ada Pertolongan Halo Ini Ajaib Makanya Saya Bilang Dua Sayap Ini Penting Sayap Keimaman Dan Sayap Peperangan Kita Perlu Minta Belas Kasian Tuhan Tapi Kita Juga Harus Berperang Dua Dua Harus Kuat Sama Kuat Sabarlah Menderita Kata Paulus Dia Memberitahu Timotius Ini Anak Angkatnya Sudara Anak Rohani Yang Paling Disayang Dia Tahu Timotius Itu Ngalami Banyak Masalah Dia Berkata Kuasai Dirimu Ayo Jiwamu Kuasai Sabar Dan Bagaimana Cara Untuk Bisa Mengalahkan Lakukanlah Pekerjaan Apa Bapak Ibu Pemberitah Injil Kalau Sudara Di rumah Tidak Ngapa Ngapain Sudara Akan Merasa Hidup Menderita Tapi Kalau Sudara Pergi Menolong Orang Lain Lihat Orang Lain Jauh Lebih Susah Sudara Kan Bisa Mengucap Syukur Tuhan Begitu Baik Atas Kita Halo Tunaikanlah Tugas Pelayananmu Sudara Jangan Diam Kalau Kalau Sudara Diam Sudara Mesti Banyak Masalah Yang Pikirannya Wah Ini Jelek Itu Mucul Tapi Pada Waktu Sudara Melayani Orang Lain Engkau Kan Tahu Tuhan Mengasih Dirimu Sangat Mengasih Dirimu Halo Sudara Dengar Kesaksian Dari Pak Dautoni Tentang Mahkota Kemuliaan Orang Kalau Menginjil Itu Menyenangkan Hati Tuhan Itu Ada Mahkota Kemuliaan Kalau Pak Yusak Nomor Satu Mahkota Kehidupan Yaitu Orang Yang Menyenangkan Hati Tuhan Makanya Saya Simpulkan Jadi Satu Apa Yang Harus Kita Lakukan Satu Sudara Mengucap Syukur Dalam Segala Hal Sebab Itulah Yang Dikendaki Alam Kristus Yesus Baik Kamu Sudara Mengucap Syukur Daud Nanti Saya Tunjukin Tetapi Jika Kamu Bebas Dari Ganjaran Yang Harus Dirita Setiap Orang Kamu Bukan Anak Tetapi Anak Gampang Artinya Kita Mengucap Syukur Kalau Tuhan Sedang Membuat Tanda Tanda Miliknya Dalam Hidup Kita Kita Mengucap Syukur Yang Sepakat Katakan Kita Berterima Kasih Memang Pada Waktu Ngalami Gak Enak Mengucap Syukur Itu Berkaitan Dengan Kerelaan Next Sudara Daud Itu Tahu Pada Waktu Dia Jatuh Berbuat Dosa Dan Tuhan Menegur Daud Daud Itu Berdoa Bangkitkan Kembali Padaku Kegirangan Karena Selamat Yang Daripadamu Dan Lengkapilah Aku Dengan Roh Yang Rela Daud Menyadari Kenapa Dia Tidak Rela Dia Masih Menginginkan Dagingnya Dia Tahu Dia Butuh Roh Yang Rela Dan Roh Yang Rela Itu Sudara Hanya Sudara Bisa Dapatkan Dari Tuhan Saya Mau Ceritakan Saya Ngesemputin Ada Salah Satu Sudara Di Anak Tuhan Dia Mengalami Hidupnya Dulunya Oke Sekali Orang Tuanya Orang Kaya Dan Akhirnya Dia Menikah Dia Tinggal Di Sebuah Kota Dia Melayani Bersama Istrinya Satu Kali Suami Istri Ini Mengalami Kondisi Yang Terendah Dimana Dia Tidak Bisa Bayar Kartu Kredit Yang Biaya Termurah Tidak Bisa Bayar Betul Betul Terendah Dia Sangat Stress Dia Sangat Marah Kepada Hamba Tuhan Pemimpinnya Kepada Keluarganya Dia Marah Betul Tidak Bisa Terima Dan Satu Kali Dia Doa Di Sebuah Tempat Yang Tuhan Berkata Tempat Ini Aku Suka Tempat Tinggi Dan Saudara Itu Awal Pemulihan Dia Cerita Kepada Saya Dia Betul Betul Tidak Bisa Terima Semuanya Dia Melihat Ketidak Adilan Dia Kepingin Menolong Orang Tuhan Yang Sedang Susah Di Kota Lain Tapi Pemimpinnya Memikirkan Dalam Satu Bulan Hanya Dua Minggu Sebulan Dua Minggu Dan Akhirnya Dia Dikeluarkan Tidak 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 Mendapat PK Sama Sekali Suami Istri Mungkin Buat Orang Lain Puji Tuhan Syukur Tapi Buat Dia Penderitaan Dan Saudara Di tempat Itu Pada Waktu Dia Menyembah Tuhan Ada Suara Masuk Di Hadiranku Masuk Lebih Dalam Sampai Kau Temukan Aku Saudara Begitu Dia Diam Dia Berdoa Dia Nyembah Tuhan Sampai Dia Berjumpa Dengan Tuhan Dan Disitu Dia Bilang Aku Merasakan Itu Roh Tuhan Menguasai Jiwa Jiwanya Yang Marah Jiwanya Yang Tidak Relak Jiwanya Berontak Itu Dikuasai Dia Tenang Dan Pemimpinnya Lagi Doa Mari Kita Deklarasi Dia Kaget Loh Kok Cepet Banget Dia Lagi Ngalami Hadirat Tuhan Saudara Setiap Kita Harus Punya Hadirat Tuhan Dalam Hidup Kita Saya Diberkati Kesaksian Dan Saudara Dari Situ Dia Betul Betul Melepaskan Dia Tahu Bahwa Tuhan Tidak Meninggalkan Dia Apakah Masalahnya Selesai Tidak Hari Itu Dia Hanya Mengalami Ketenangan Di roh Jiwanya Dikuasai Tapi Masalahnya Tidak Tetapi Saudara Tuhan Itu Ajaib Begitu Dia Dibentuk Dan Dia Rela Dia Menjalani Jalan-jalan Hidup Yang Tidak Enak Sampai Akhirnya Salah Satu Anaknya Diberkati Diangkat Tuhan Dan Sekarang Diangkat Sangat Tinggi Dengan Penghasilan Uang Yang Sangat Luar Biasa Dan Orang ini Ketemu Saya Saya Melihat Saudara Berbeda Dengan Dulu Waktu Belum Dibentuk Kemarahannya Kesombongannya Sekarang Dengan Duitnya Ada Dengan Kondisinya Yang Berbeda Itu Justru Beda Saya Belang Luar Biasa Anaknya Bantu Ada Sekolah Di Kota Itu Dia Diberkati Dia Bisa Beli Usaha Ini Ada Orang Bahkan Usahanya Lagi Collapse Dia Tolongi Dia Bisa Beli Sudara Hidupnya Berubah Ekonominya Bagus Sampai Keluarganya Kakak Adiknya Ngomong Sekarang Aku Lihat Kamu Yang Paling Bahagia Dulu Saya Pikir Kamu Paling Susah Dulu Saya Pikir Kamu Ikut Tuhan Kok Begitu Tapi Sekarang Aku Lihat Ini Keluarganya Kamu Paling Bahagia Sudara Kita Akan Tunggu Sampai Orang Orang Di Sekitar Kita Mengatakan Engkau Adalah Orang Yang Paling Bahagia Amin Bapak Ibu Dengan Engkau Dekat Tuhan Engkau Masuk Hadiratnya Dan Ijinkan Roh Tuhan Menguasai Jiwamu Sehingga Timbul Kerelaan Mengucap Syukur Dalam Segala Perkara Tuhan Tidak Pernah Salah Dalam Hidup Kita Saya Sedang Berdoa Saya Berdoa Tolong Atur Waktu Ceritakan Pengalaman Tuhan Ajaib Tidak Berubah Kasih Karunianya Saya Berdoa Roh Tuhan Bekerja Menjama Setiap Kita Mari Kita Berdiri